hai 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 khumar matullah berkat tugas baiklah kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi pada saat klien login mobile Legends itu nge-stuck ya guys atau tidak berjalan pada pas login itu jadi klien tidak bisa masuk ke home kayak saya ini jadi saya jadi saya tadi mengalami seperti itu dan saya melakukan hal yang saya akan laku akan memberikan ke kawan-kawan semua agar bagi yang nge-stuck di mobile Legends pas klien login nge-stuck guys nggak jalan deh guys nge-stuck terus kayak di logonya mobile Legends tuh nggak bisa login klien akibatnya karena itu jadi banyak juga yang minta caranya seperti ini ini tadi saya coba ya guys baru saya coba tadi dan ini memang mantap beberapa kali guys berhasil gas persen ya guys jadi caranya ini murni tidak menggunakan script konflik atau apa-apa tidak menggunakan art nih caranya ini murni-murni banget ya guys originalnya banget sangat simple dan mudah jadi banyak-banyak banget yang request ya Bang gimana nih Bang sayang status di mobile Legends Bang karena kemarin habis update nih Bang ya Facebook dan kufa doang tuh saya mencari caranya setornya tadi saya nge-stuck juga kita ditutup terus saya cari caranya ya guys baiklah pada kawan-kawan semua ya guys ikuti cara ini dari awal sampai akhir soalnya nanti jika kawan-kawan tidak mengikuti dari awal sampai akhir dia akan keliru jadi kalian akan drop data ulang nah itu itu kasiannya jadi kalian ikuti cara ini dari awal sampai akhir blend biar kalian tidak mendorak data ulang ya guys ini 100% aman dan ini pesan-pesan workmen berhasil ya guys jadi mau sekali ya guys sebelum kita lanjut ke tutorialnya langkah baikkan kawan-kawan semua aktifkan subscribe-nya loncengnya dan jangan lupa gelang share ke kawan-kawan semua ya guys kawan-kawan semua agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel PCD ya guys baiklah sebelum kita lanjut ke tutorialnya dan disitu cukup memerlukan aplikasi Zarchiver ya guys jadi untuk cara ini cara ini sangat mudah banget ya guys tapi untuk mohon kali perhatikan dari awal sampai akhir ya karena ini sangat lumayan rumit kalau dibilang rumit ya karena bisa kesalahan fatal guys Oke kita lanjut langsung ke caranya guys Nah jadikan disini kita telah masuk ke aplikasi Zarchiver nya jadi kawan-kawan semua ini langsung ke Android nih guys kan kan langsung ke Android nih gas yang lanjut lagi ke data dah di sini kalian cukup cari yang namanya Dotcom Mobile Legends gas Nah untuk pertama Dotcom Mobile Legends ini kita ganti namanya guys klien simak ya dari awal sampai akhir ya guys biar nggak keliru soalnya nanti kalau ada kesalahan sedikit pun kalian akan dulu data ulang jadi kasih paket-paket lain ya ikuti simak bye-bye videonya guys ini kan ada data data.com Mobile Legends jadi untuk kali ini kita klik minimal 2 detik karena ada bacanya disini guys ubah nama nah jadi cukup kawan-kawan tambahkan di belakangnya nih guys kalau saya buat disini Dotcom Mobile Legend Ori nah kayak gini ya guys nah misalnya kan kayak gini kan guys kalian pencet selesai dan oke nah guys ikan saya ganti nama ya guys ada Dotcom Mobile Legends Ori nah jika sudah kayak gini kawan-kawan semua kalian lanjut lagi ke Mobile Legends ya guys kalian buka aplikasi kalian ini kalian cari disini pengaturan aplikasi guys pengelola aplikasi kalian cari disini Mobile Legends tunggu ya guys mencari cukup disini Mobile Legends dan kalian pilih data eh maaf ya guys bukan data penyimpanan ya guys kayaknya hapus data ya guys oke dan disini setelah terhapus setelah terhapus datanya kan guys nah kalian langsung login ke Mobile Legends ya guys nah jasung kalian login ke Mobile Legends ya dan ini dijamin 1% no 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 nggak berhasil pas ini berhasil ada 1% work ya guys ini untuk mengalami kalian pelayar yang nge-stuck pas kalian update nih guys update update ini nih ya guys patch popol fufa nih guys soalnya banyak juga yang lainnya itu nge-stuck terus guys oke nah jadi saya kasih tau lagi nih guys ini kan udah berhasil login misalnya kalian kan udah berhasil login kan disini ada yang datanya nol nih guys kita lanjut lagi ke cara kedua ya nih nih kalian perhatikan ya biar kalian tidak dulu data ulang ya sudah kita keluarkan aja Mobile Legends nya kita balik langsung ke aplikasi Zachiever nya guys nah jadikan yang tadi yang kita ubah tadi kan ini dia kan guys yang ini yang ini ya .com Mobile Legends ori kan tadi kita ubah jadi ini kan ada lagi nih .com Mobile Legends kan guys yang atasnya ini soalnya tadi kan kita telah mengganti yang ori jadi ini data yang pas kita tadi nol nol persen kalian data dalamnya ini dia yang .com Mobile Legends ada gambar ML itu dia jadi ini yang kita ganti tadi ya guys jadi kita kita klik yang .com Mobile Legends ori ini kalian kita klik aja kalian ubah namanya lagi kalian jadikan ori eh mohon maaf dulu ya jangan dulu jangan dulu kalian yang Mobile Legends.com yang ada gambar ML nya dulu kalian ganti dulu ubah nama tembak sini palsu itu guys oke sudah kalian oke kan guys kan udah ada bacanya palsu kan guys yang orinya kita ubah namanya guys yang klik minimal detik ubah nama kalian hapus sampai ke esnya .com Mobile Legends mobilin kalian hapus aja kata-kata orinya kalian tuh kalian pencek selesai oke jika sudah kan kalian hapus aja yang .com Mobile Legends palsu nih guys oke jika sudah kalian login ke Mobile Legends yang lagi guys apakah dia download data ulang apakah tidak kita lihat kita tengok ya guys jadi kalian harus perhatikan cara ini baik kalian tidak download data ulang jangan kalian skip-skip videonya guys nah jadi disini ada data ulang guys lihat ya guys jadi kan nol kan guys tunggu tunggu bentar jadi kalian tidak perlu data ulang guys nah jadi kayak gitu ya guys caranya berk-berkain tidak kalau data ulang kalian perhatikan cara saya nih guys ini jadi aman 100% ya guys dan 100% pasti berhasil bagi untuk ngatasi yang nge-stuck di ML atau tidak jalan pada kalian login oke guys sampai disini caranya jangan lupa kalian klik tombol subscribe like nya dan juga jangan lupa kalian share dan atas lonceng ya guys terima kasih guys goodbye bye bye